Berbagai manuver terus dilakukan oleh pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain mengelar sosialisasi, para relawan juga mencari simpati demi mendulang suara. Untuk mensosialisasikan program calon presiden pasangan nomor urut satu, Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar, tim relawan berkeliling pasar tradisional di Palembang, Sumatera Selatan. Tim pemenangan relawan pejuang perubahan ini secara bersama-sama keliling pasar 16 kota Palembang untuk mensosialisasikan program-program unggulan pasangan nomor urut satu. Salah satu program yang disosialisasikan adalah untuk membuat ekonomi yang baik dan biaya yang bisa terjangkau oleh masyarakat. Membuat ekonomi ini semakin baik dan biaya hidup semakin terjangkau bagi masyarakat termasuk biaya sembako, biaya sekolah anak-anaknya, kemudian BBM, dan segala macam. Di Binduangan, Lebak, Banten, puruhan masyarakat pesisir dan nelayan setempat mendeklarasikan Gerakan Banten Nyata atau GBN dukung Prabowo Gibran. Deklarasi nelayan gemoy dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat dan pengurus GBN. Nelayan gemoy mengakui dukungan terhadap pasangan Prabowo Gibran karena lebih realistis dalam mengimplementasikan kebutuhan nelayan dan masyarakat pesisir. Dalam orasinya, nelayan gemoy menghendaki agar capres mendatang yang didukung bisa menggaransi kesulitan alat tangkap dan bahan bakar solar. Masyarakat Desa Muara, khususnya nelayan Kampung Tanjung Panto dan Kampung Karangseke, kami menerima dengan baik dan harapan kami mudah-mudahan beliau bisa membawa mensejahterakan masyarakat nelayan seperti itu, Pak. Jaringan aliansi menangkan Prabowo Gibran DKI Jakarta melakukan belusuan ke beberapa titik rumah makan di kawasan bisnis Lapa Gading, Jakarta Utara. Belusukan terjun langsung tata muka ini diisi dengan dialogis dalam menyerap aspirasi masyarakat dan mensosialisasikan program paslo nomor urut 2 Prabowo Gibran. Selain belusukan, langkah lainnya dalam merahup suara ini dilakukan kegiatan kumpul bersama, saling memberikan masukan untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan di tiap-tiap wilayah. Demi mendulang suara suaminya, istri dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Siti Atikoh Supriyanti melakukan belusukan politik dengan cara mengunjungi pasar modern di Banjar Agung Tulang Bawang Lampung. Siti Atikoh membantu mendulang suara dengan melakukan safari politik. Siti Atikoh beserta rombongan belanja sembako di pasar. Di sela-sela belanja, Siti Atikoh mengobrol dengan para pedagang. Terutama terkait dengan kestabilan harga, harga ketubuhan pokok. Karena kalau terlalu mahal, itu konsumennya kasihan. Pedagangnya juga, omsetnya juga berkurang karena pembelinya juga ada berkurang. Tim TV One mengabarkan. Tim TV One mengabarkan.